Bahan-bahannya ada 2 siung bawang putih kita iris 2 siung bawang merah kita iris juga 4 buah cabai rawit kita iris Ada 2 buah kentang, sudah kita kukus, kita haluskan Setelah itu kita sisihkan sebentar, minyaknya sudah panas Bawang putih, bawang merahnya kita goreng Baunya sudah matang, kita angkat Kita masukkan bawang putih, bawang merah goreng Garam, kardu bubuk, lada bubuk Seledri, dan cabai rawit Kita aduk-aduk sampai merata Ini ada 4 lembar kulit lumpia Kita potong-potong Ini fungsinya buat penambah kriuk Jadi nanti bola-bola kentangnya akan merasa kriuk-kriuk Digoreng Nah, seperti ini sekarang kita baru mulai untuk membentuk Ambil adonan kentang Kita pipihkan Kita ambil 1 telur puyuh Kita gulingkan di kulit lumpia Yang sudah kita potong-potong Setelah minyaknya panas Sekarang kita goreng Bola-bola kentang Ini gorengnya tidak terlalu lama Karena semua bahannya sudah matang Ini setelah bawahnya kekuningan Kita balik Karena bagian atas dan bagian bawahnya sudah garing Setelah coklat Sekarang kita angkat Oke guys, sekarang waktunya kita cobain Pokedel kriuknya Oke Kita cobain yang ini ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Lebih enakan ini Kalau misalnya kriuk Pokedel, kok gigi Pakai nasi Enak banget guys Nabila nanti Mau pakai nasi nih Makan beginian Laper Kurang mantep Kalau misalnya Nggak pakai nasi Oke, sekali gigitan lagi ya Oke guys Sampai situ aja videonya Nabila udah lapar banget nih Jadinya Pekendangnya buat makan nasi Yaudah sampai situ aja Jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share ya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati